Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Youtube Nanang MRK Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK Membership atau follow Instagram saya Dan bergabung dengan komunitas Telegram Untuk sharing lebih lanjut Saya juga selalu live seminggu sekali Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab disitu TEK gratis lho Raksa khawatir, lanjut yoo Salam seduluran dari Jepara Untuk yang sudah menonton video ini Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Sesuai dengan kesepakatan kita di MRK live setiap hari Jumat lho Karena Nanang MRK sudah 50 ribu subscriber Terima kasih lho yang sudah mendukung saya Kita akan room tour keliling Tempat biasanya saya bikin video Youtube disini ya lho lho ya Tapi sebelumnya nanti akan ada giveaway Saya mau ngasih STB Open WRT Sesuai request jendingan kemarin Ini lebih mahal dari TP-Link WR840 ya lho ya STB ini juga lagi sulit sekali ditemukan di pasaran Nanti ini kita bahas di air video Yuk gimana tempat saya biasanya membuat video Youtube Langsung saja Kita simak dan kita lihat MRK Studio Sub indo by broth3rmax Oke ya kita langsung masuk saja ke MRK Studio Oh iya hari ini saya dibantu oleh Dek Bintang Laijo Nanti Instagramnya tak taruh di bawah Oke kita masuk Jadi ruangannya aslinya kecil ya lho Ini sebuah apa namanya Ini bekas tukang dulu Tempat nyimpen-nyimpen bareng-bareng mebel Terus kemudian tak modifikasi Jadi tempat saya bikin video Youtube Yuk masuk Harus dilepas ini lho Karena biasanya aku sholat dik ini juga Yuk monggo Masuk aja Nah kalau jendingan masuk Disini langsung ketemu Tempat saya biasanya Naruh foto-foto Bek pacarku Tempat naruh tas Yang biasanya sak pake Ya ini namanya apa? Hijang Namanya hijang lah Terus tak taruh sini Biar kalau Naruh kunci Naruh kacemata Naruh foto-foto Biasanya dik sini lho Oke Di sebelah sini adalah Tempat kerja saya Duh lho Kalau membuat video Youtube Oke ya Sebenarnya karena luangannya itu sangat kecil Cuman 2,6 x 3 meter Saya membagi sentralnya itu Ada 3 disini Jadi pertama ada komputer Tempat saya mengedit video Dan biasanya juga bikin video disini juga Terus disitu ada rak Terus kemudian disini ada sufi Atau saya biasanya nyebutnya Sudut wifi Ya lho ya Oke kita lanjut saja Pertama Ini adalah kursi yang biasanya saya pake dulu Untuk membuat video Youtube Atau ngedit-ngedit Biasanya tempatnya disini Karena biasanya aku Ngedit pake kursi kayu Ternyata kalau Membuat video yang detil Itu kan panjang Saya kan biasanya Kalau ngedit video itu Sedetil mungkin Berusaha tidak menimbulkan pertanyaan Dan itu butuh waktu yang lama Dan dulur Biasanya saya pake kursi kayu Sekarang saya pake Kursi gaming dari Cahu Ini murah banget lho Cuman 1,1 juta saja Murah sekali lho Nah biasanya saya duduk disini Terus Di depan langsung ada PC saya lho Oke Untuk PC yang saya pake Ini termasuk PC yang gak sultan-sultan sekali Bahkan tidak jauh sekali dari kata sultan Ini cocok sekali untuk jeningan yang baru mau mulai bikin Youtube Spek PC ini sangat low Dia dibikin dari AMD Ryzen 3 Kemudian RAM nya cuma 8GB Terus VGA nya 750 Ti AMD Ryzen 3 2200 ya lho Saya buat PC ini kira-kira membangunnya Abis 4 jutaan lah Terus kemudian ada monitor Boleh di switch kesini Nah ini monitor yang saya pake lho Ini mereknya Dell Tapi gak tau serinya saya Karena saya belinya second di Lapa Boleh monitor-monitor second Akhirnya ketemulah Dell ini Ya begitu lho Itu spek PC saya Terus disini Ada UPS juga UPS ini fungsinya Supaya si PC ini Kalau misalnya listriknya mati Dia gak ngan lho lho Gak langsung mati gitu Karena itu akan merusak part PC Dia UPS terus stabilizer juga Ada lho lho ya Jadi saya tidak pernah khawatir Kalau misal saya listriknya mati Saya bisa meng-switch shutdown komputer ini Biar gak langsung mati Tep gitu lho lho Oke itu saja lho lho Terus mejanya Seperti ini Ini meja bikinan sendiri lho Dari kayu Ini anti-slip Ini tempat HP Saya biasanya HP Kalau lagi ngedit-ngedit Bikin sendiri lho Biasa orang cepara Sekiri-huri Seperti itulah ya Taruh sini biasanya Kalau ngedit Tinggal seperti ini Oh iya Keyboardnya sama mouse-nya Saya pake Logitech Ini murah-murahan aja lho lho Ini 180 ribuan kayaknya Kalau keyboard dari Logitech-nya Begitu lho lho Terus kita lanjut ke audio Biasanya saya memakai audio Yang saya pake itu ada dua basicnya Yang pertama ada Si Roadport Mic ini Ini adalah broadcast mic Paling mungkin bisa dibilang Paling murah di kalangannya Tapi dia cukup bagus Ini yang dipake Alviref Di Wonderful Indonesia Atau apa itu yang baru Nah ini yang dipake dia Ini Roadport Mic lho Harganya sekitar 1,4 jutaan saja Dia mengalir ke kabel Terus masuk ke sini Ke soundcard Soundcard yang saya pake Yaitu Behringer UMC22 Yuk poria ya lho ya Ini soundcard yang cukup lumayan bagus Menurut saya Untuk harga di bawah 1 jutaan Jadi saran saya Kalau jendengan itu Beli soundcard Pengen beli soundcard Jangan beli yang 300 ribuan Minimal Minimal beli Behringer lah Sekarang Behringer ada yang 700 ribu Preampnya sudah scenic Kalau ini midas Dia sudah bisa dual lho Jadi kalau misal Pengen gitaran sama nyanyi Audionya sudah bisa terpisah Kalau UMC22 ini saya beli Kayaknya Dua Dapat ratus ribuan Kayaknya Dapat ratus ribuan lho Jadi taruh disini Terus kabelnya mengalir ke PC Begitu lho ya Ini bikinan sendiri juga Raknya Dari kayu Gawainnya bapakku lho ya Terus Ear monitor Atau headphone Ear monitor ini Bedanya dia gak punya ini lho Gak punya mic ya Cuman bisa untuk monitor Ini saya pakai Behringer HC200 Harganya 300 ribuan lho Saya sudah kapok Beli headset-headset gaming Yang ada RGB-nya Club clip Karena harganya pun sama dengan ini Dan cepat rusak Headset gaming Saya langsung beli Behringer saja Ini Sangat bagus sekali Dan lumayan kedap Jadi kalau misalnya Saya ngomong gini Tidak terlalu terdengar Di sini Ini HC200 Harganya sekitar 300 ribuan Saja lho Terus Lighting Lightingnya saya pakai Jadi Mungkin Jadi kan akan heran Anang MRK Sok-soan Sok cinematic-cinematic Itu karena Sebenarnya saya itu Profesinya itu Jadi videographer Dan fotografer wedding lho Karena memang saya suka Sinematografi Akhirnya saya Bikin router Setak cinematic-nya Satu tanpa sinematik Jadi begitu ya Pekerjaan saya itu Aslinya Adalah seorang Videographer lho Nah Lighting yang saya pakai Kebetulan karena Saya punya pengalaman Dengan gadget-gadget kamera Saya punya Tiga Lighting Untuk key light Untuk ambient Dan untuk feel light Untuk key light Saya pakai Godok SL60W Biasanya tak taruh sini nih Godok SL60W Jadi nanti kalau setting Tinggal tak puter Saya mau bertempat di mana Tak hidup kan ini 60W ya lor LED ini harganya sekitar 2.200.000 satu paketnya dari mulai softbox-nya SL60W-nya ini 1.200.000 terus stand-nya ini murah-murahan merk takara lor terus kemudian fill light fill light itu untuk cahaya sampingnya isiannya kalau ini kan saya gunakan godok SL60W ini saya gunakan untuk cahaya utamanya untuk menerangi kalau untuk warna dan mood biasanya saya pakai ini ini godok P120C ya lor ya ini sebenarnya bisa juga untuk fill light jadi saya biasanya tak taruh disini pakai monopod terus tak puter ini bisa kekuatannya bisa terang seperti ini dan juga bisa diredupkan bisa juga ganti warna putih temperaturnya bisa kita ubah lor terus kemudian untuk ambience-nya atau RGB jeduk-jeduk di belakangnya itu saya nggak tahu ini punya temenku punya organisasi ku teater terus tak bawa aja karena nggak kepake tak bawa ini ATM light merknya oke kita lanjut ke rak sebelah sini ini ada rak biasanya tempat saya nyimpen-nyimpen ini lor alat-alat yang sudah nggak saya pakai per wifi-an kenapa masih saya simpen nggak saya jual atau giveaway kan karena memang kalau misalnya video yang lama-lama ada maintenance saya bisa langsung ngulik alatnya itu alasannya kenapa saya nggak pernah giveaway lor ini disini ada banyak ada STB juga takar sini aku punya 4 tapi yang satu sudah tak bongkari jadi yang satu itu kosong lor karena sudah tak bongkar terus kemudian ada MF90 pokoknya alat-alat yang sudah nggak saya pakai per wifi-an saya taruh sini terus ini ada kitab-kitab juga karena ya emang anak kondok ya nggak bisa jauh-jauh dari kita pada yang sering dibahas ini tafsir jalal lain tafsir jalal lain ini karangannya jalal lain berarti 2 jalal yang pertama Imam Jalal Muhammad bin Ahmad terus Jalaluddin Muhammad bin Ahmad yang kedua ada Jalaluddin Abdur Rahman bin Abibakrin Syuyuti ada Fatul Korib juga ini kitab keh lor jadi kalau jeningan menghukumi wah anda ngajari nyolong ya oh saya punya referensi sendiri untuk mendekengi kalau misalkan yang saya lakukan itu saya rasa tidak salah saya baca-baca Fatul Korib terus ada buku juga buku ini untuk ya ngereng-ngereng ide dan yang lain-lain lah nggak punya apa-apa tulis lor karena memang saya terbiasa ngomong saya jepla'e kira-kira plot-plotnya dimana baru saya ngomong gitu lor terus ada kitab juga Riyadu Solihin terus ada TP-Link WR840 isinya itu asesi kalau yang dibawa ini perlengkapan kamera saya lor ini bikin sendiri juga isinya ada lensa lensanya Lumix G85 oh iya kalau kamera kalau kamera lor saya pakenya itu Lumix kamera Lumix G85 lensanya saya punya 2 ini lensa bawaannya sendiri terus kemudian yang dipakai ini lensanya Leica 15mm F1,7 itu tok harganya murah sekali lensa kamera Lumix G85 ya itu saya beli harganya sekitar 6,5 juta tok lor itu udah lengkap cup-cup second tapi ya terus ini piranti-piranti syuting biasanya lighting-lighting dan perkabelan kalau buat syuting tak taruh di sini lor itu tok sih lor terus di rak bawah ini isinya alat-alat sholatku alat-alat sholat sama apa ini roti sama karpet lor wes itu tok sama kabel charge terus yang berhubungan dengan channel Nanang MRK ada di mana ada di sana saya nyebutnya ini sudut wifi atau sufi singkatannya yuk kita kesana yuk kita lihat lah ini adalah sufi atau sudut wifi nya Nanang MRK di sini saya mengatur semua koneksi internet yang ada di ruangan ini khususnya jadi kalau saya streaming ada game dan yang lain-lain saya nganturnya dari sini di sini sebenarnya ada 2 ISP atau sumber internet yang pertama nembak wifi dari tetangga terus kemudian tak masukkan ke mikrotik dari mikrotik biasanya tak tambahin koneksi dari orbit start 2 tak load balance kemudian tak pisah traffic nya mau untuk youtube seberapa game seberapa jadi ping nya akan selalu kecil terus kemudian dialirkan lewat toto link toto link ini ini untuk hp saya dan kemudian 1 kabel ke komputer saya ini sedang saya pakai satu aja orbit start nya biasanya tak hidupkan pas saya live streaming di jumat malam ya lur ya terus advan ini jarang saya pakai juga advan cpe ini cuma tak pakai kalau mabar di tempat sodara biasanya tak bawa lur terus di bawah ini adalah alat bikinan saya sendiri stb open wrt di dalamnya paketnya ada lengkap ada tp link wr840 nya ada cooling nya ada modem nya jadi tak modifikasi supaya outputnya tinggal satu jadi kalau saya pengen nginjek nginjek karena orbit sekarang paketannya mahal jadi saya langsung tak tancapkan langsung nginjek saya masukkan saya kasih lan saya masukkan ke mikrotik jadi semuanya itu saya atur di mikrotik rb941 ini dulu terus di atas isinya biasan-biasan aja ini lur ini kamera lawas sekali lur karena memang dari dulu saya suka foto-foto bapak saya suka foto-foto jadi saya suka foto-foto juga lur terus ini bikinan sendiri juga terus ini isinya kabelan kabel-kabel power dari router-router saya saya taruh sini itu tok sih lur paling ruangan ini isinya tidak ada yang spesial dan yang lain terus ini biasanya kalau live streaming setup saya gimana setup saya kalau live streaming kamera ini taruh sini masuk ke HDMI capture murah-murahan itu terus kemudian lightingnya atau SL60W atau taruh sini kemudian mehadap ke sana gitu ya lur oke terima kasih itu saja room tour dari menang MRK kalau mungkin ada yang jendengan tanyakan silahkan kolom komentar di bawah diisi pertanyaan anda nanti saya akan saya jawab oke langsung aja kita akan bahas giveaway-nya caranya gimana STB1 BRT oke yuk gas ke oke sekarang kita sampai ke segmen giveaway lur jadi kita akan giveaway STB1 BRT sesuai dengan yang kita sepakati di MRK Live kemarin ini RAM 1 dan dia bisa keluar wifi-nya juga tapi sorry ini kan bisa tambah modem sendiri karena paketnya akan STB1 BRT saja satu biji saja dulu lor nanti giveaway yang lain kita di lain kesempatan ya lor ya nah ini cara giveaway-nya gimana supaya anda bisa mendapatkan STB1 BRT ini silahkan komentar pesan untuk channel Nanang MRK atau untuk Nanang MRK di kolom komentar di bawah jangan lupa sertakan Instagram-nya karena kita akan cek juga Instagram Jenengan supaya tidak akun fake yang menang pastikan itu sebelum hari Selasa tanggal 14 paling terakhir hari Selasa tanggal 14 jam 8 malam lor jadi nanti kita akan pilih pakai Youtube comment picker jadi supaya adil ya dulur ya silahkan tinggalkan komentar Jenengan dan Instagram Jenengan dan pesan untuk saya dibawa sampai tanggal 14 September dulur sampai dengan jam 8 malam artinya jam 20 malam waktu Indonesia Barat ya dulur nanti kita akan undi dan saya akan bikinkan video giveaway-nya juga dan nanti saya akan kontak lewat Instagram teman-teman terima kasih sudah menyaksikan room tournya Nanang MRK di studio kandang ayam ini semoga Jenengan merasa terhibur dan semoga bisa jadi referensi itu saja kita lanjutkan di video selanjutnya tentang konten per wifi-an lagi lor terima kasih sudah menyaksikan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Nanang MRK terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati